TKW ini hilang kontak selama 13 tahun dengan keluarganya dan bekerja di Arab Saudi. Simak cerita selengkapnya. Di Bandung, Kecamatan Gunung Halu, Desa Sukamana. Ibu Wiwi ini sudah 13 tahun tidak kontak sama keluarganya di sana. Jadi untuk kalian mungkin yang kenal atau asli orang Gunung Halu, silakan share video ini. Mungkin kenal sama anaknya Ibu siapa? Iman. Iman. Di Gunung Halu, 13 tahun tidak bisa nelfon karena majikannya itu tidak boleh memegang HP. Tidak boleh kenal sama orang Indo. Kalaupun ketemu sama orang Indo, dia tidak boleh ngobrol. 12 tahun gajinya itu dipinjemin. Jadi dia tidak memegang uang sekarang ini. Sekarang sedang dipermasalahkan oleh tim orang-orang Saudi, Maktab. Dan yang satu tahunnya malah tidak dibayar sama sekali. Jadi selama 13 tahun itu, Ibu ini lost contact sama keluarga. Juga tidak bisa ngirim uang ke Indonesia. Jadi saya sangat kasihan sekali sama Ibu ini. Mungkin saya bilang ke Ibu ini, mungkin kita bisa berbagi di sosmed. Mungkin ada orang-orang Bandung, TKW juga orang Bandung. Mungkin ada yang orang Gunung Halu. Mungkin kenal sama Ibu ini, silakan. Tetangganya atau mungkin di sini. Kecamatan Gunung Halu. Kampung Suka mana? Desa Suka mana kampungnya? Kampung Cibuntu. Coba untuk Aiman, anaknya Ibu Wiwi. Mungkin sekarang sudah 23 tahun ya, Bu. Masya Allah. Mungkin bisa melihat TikTok. Mungkin video ini sedang lewat di beranda kalian. Ini Ibu kalian, sangat rindu katanya 13 tahun tidak bisa bertemu dengan keluarga. Oke, sahabat TikTok, segini saja pesan dari saya. Silakan share video ini. Mungkin bisa membantu saudara kita di Madinah. Saya sekarang sedang di Madinah. Alhamdulillah bertemu dengan Ibu Wiwi. Dengan ditayangkannya video ini, mudah-mudahan Ibu Wiwi segera bisa bertemu dengan keluarganya. Bagaimana menurut Anda? Masih minat bekerja ke Arab Saudi secara ilegal? Keputusan ada di tangan Anda. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, dadah.